PENETAPAN PEMERINTAH Oleh para pedagang, ada penurunan jumlah pengunjung pasar. Terkait kondisi tersebut, pemerintah ketahanan pangan kota Bandar Lampung mengklaim stok pangan saat ini masih aman. Stok pangan di Bandar Lampung masih mencukupi hingga masa darurat corona dicabut pada akhir bulan ini. Meski demikian, sejumlah komoditi pangan yang berasal dari impor terpantau mengalami kenaikan harga seperti bawang putih, bombay, bawang putih Cina, telur, dan pang harga pakan impor ayam naik. Sebenarnya kalau masalah stok pangan lokal di Bandar Lampung masih nyaman, masih aman, tersedia. Namun walaupun ada kenaikan harga beberapa jenis barang, itu sebenarnya masalah perilaku konsumen. Takut, khawatir, kalau ada masyarakat tidak boleh keluar, mereka begitu keluar, sekalian beli yang lebih dari kebutuhan biasa, kebutuhan sehari-harinya. Stok beras dan bahan kebutuhan pokok lain saat ini dalam kondisi aman. Warga diharap tidak panik dengan memborong dalam jumlah terlalu banyak untuk stok pangan keluarga karena khawatir adanya kebijakan lockdown terkait corona. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.